Kamu udah lijur ngambil jatahnya anak sosum Terus selanjutnya kamu udah keterima di SBMPTN masih ikut putuh Kamu gak merasa kasian sama orang-orang yang gak punya kesempatan gitu kok Naya? Halo Mas Ini pesanan atas nama Naya? Iya bener Halo Danang, mau utul gimana? FMI Pak? FMI Pak Oke lanjut aja, langsung aja kita anterin Naya Masuk aja Naya Oke Mas Gimana? Tadi nunggunya lama gak? Enggak Udah vaksin kan? Alhamdulillah sudah Agar lebih jelas, buka aja Mas Oh iya Oke, kita jalan FMI Pak ya Iya Sesuai aplikasi ya Kak Iya Oke, kita lanjut Naya Bener ya? Iya Naya Betul Mas Nama pajangnya apa? Inaya Aulia Mizan Inaya Aulia Aulia Mizan Iya Itu artinya apa tuh? Inaya 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 Aulia Mulia Kalau Mizan Timbangan Raca Oh iya Yaumul Mizan Gila Gila Nainaya, Aulia, Mizan. Jadi adalah timbangan yang apa-apa? Petunjil. Apa ya? Gak bisa kalau begitu ya? Gak bisa ya? Intinya semua itu baik lah ya. Ya, teman-teman semuanya kita bakal ngantelin Naya ke Utulugen. Tapi aku mau tanya-tanya dulu gitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik banget. Baik ya? Aku mau nambah suntikan energi. Kemarin aku habis pulang dari Eropa. Ini ada gantungan kunci dari Paris. Sama ini ada coklat dari Jerman. Ini biasanya sih kalau orang-orang butuh semangat itu kan dikasih coklat gitu ya. Semoga nanti kalau mau ujiannya tambah semangat gitu. So far gimana yang dirasain sekarang? Grogi sih mas. Grogi? Kenapa grogi? Gak grogi karena diwawancara kan? Oh enggak. Grogi karena mau ngerjain ujian. Tapi emang feelnya tuh sebeda apa kalau dibandingin dengan ujian kayak ujian, akhir sekolah, UAS, UTS gitu bedanya kayak gimana? Karena ini kan bersaingnya kayak sama seluruh Indonesia gitu ya. Jadi kayak takut aja gitu gak bisa tahu potensi sesama temennya gitu dimana. Oke. So far aku mau tanya deh. Asal dari mana? Asal dari Magelang. Asli Magelang. Asli Magelang. Sekolah? SMA Negeri Satu Kota Munggit. SMA Negeri Satu Kota Munggit. Anda tahu itu SMA siapa? SMA Gucuga. Cuma kamu kelahiran berapa sih ini? Tahun 2004. 2004? Aku 98 berarti berapa tahun kita selisihnya itu? 6. 6 tahun. 6 tahun? 6 tahun itu kalau Boca udah lulus SD? Udah. 6 tahun? Iya. Kok aku tua ya? Oke lah. Cuma ini kan utul nih. Iya. Kenapa pada akhirnya pengen ikutan utul? Karena kan kalau SBM PTN itu pengumumannya itu setelah ada pendaftaran utul. Jadi takutnya kalau SBM nggak rezeki kan ada utul yang bisa buat kesempatan masuk gitu. Oh menarik, menarik. Nah ini aku mau tanya agak sensitif boleh ya? Oke boleh, boleh. Kemarin hasil SBM PTN gimana tuh? Kan ada berapa? 600 ribu orang yang nggak lolos. Kamu masuk di 600 ribu atau yang sisanya? Sisanya. Sisanya. Berarti lolos? Alhamdulillah. Lolos gimana? Di UNES. Universitas Negeri. Itu pilihan ada. Satu dua? Dua. Satunya di? Undip. Jurusan? Hukum. Yang kedua? Hukum juga. Oh. Ntar aku mau menebak dan menerau. Oke boleh. Namamu? Inaya Aulia Mizan. Inaya Aulia Mizan. Ada hukum dengan Mizan. Timbangan. Emang kamu sesuai dengan nama itu atau keinginan sendiri atau gimana? Keinginan sendiri. Keinginan sendiri? Iya. Ya bapak-bapak ibu-ibu atau calon-calon yang mau menikah. Nama itu doa sih. Tuh. Beneran. Masuk di hukum gitu. Tapi emang kamu sadar nggak sih secara sadar bahwa kamu ngambil hukum tuh relate sama namamu gitu-gitu juga nggak? Nggak. Nggak? Nggak. Kenapa pengen hukum? Karena so far hitung-hitungannya nggak banyak mas. Oke. Tapi menghitung pasal itu nanti. Berarti menghindari matematika? Iya. Kenapa matematika kan ilmu yang menyenangkan? Menyenangkan sih. Cuman lebih menyenangkan nggak. Matematika ilmu yang menyenangkan menyenangkan tapi lebih menyenangkan nggak? Iya. Oke. Selain itu kenapa pilih hukum? Karena kalau dari keluarga sendiri tuh kayak kebanyakan hukum. Jadi kayak ya udah ngikut hukum aja gitu. Pantes. Iya. Dikasih nama Miza. Biar adil. Berarti kalau besok hukum mau jadi apa? Lawyer? Hakim? Iya. Iya. Mungkin cuma jadi konsultan hukum. Konsultan? Iya. Nggak ke notariatan gitu? Belum ada pemikiran ke situ sih mas. Tapi yang jelas nanti di UGM pengen masukin di mana jurusannya? Hukum juga. Sama. Oke. Oke. Sebentar. Ini kan kamu udah lolos di SBMPTN ya? Iya. Betul. Kamu nggak kasihan apa sama orang-orang yang belum keterima gitu? Dan kamu ngikut utul juga. Sebenarnya nih aku juga dulu lolos di SBMPTN cuma pilihan ketiga. Nggak tau ya tahun 2022 kan cuma dua pilihan. Nah zamanku 2017 itu pilihannya ada tiga. Iya. Aku lolos di pilihan ketiga di UIN gitu. Akhirnya aku ikut utul. Kamu nggak ada merasa bersalah gitu? Merasa bersalah tuh tetap ada ya mas. Cuman kayak yang untuk keinginan orang tua juga kan ikut utul. Jadi kayak mungkin rezekinya di situ. Insya Allah. Ya udah ikut aja kayak gitu. Oke ngikut aja ya. Tapi orang tau pengennya kamu di UGM atau di Semarang? Dua-duanya tuh boleh. Cuman karena di Jogja lebih deket. Jadi kayak coba aja deh di Jogja kalau insya Allah lolos gitu kan. Oke. Ini lolos nih. Sumpama nggak tau ya UGM lolos. Kamu bakal ngambil yang mana tuh? UNES atau UGM? Aku sendiri bingung. Kamu udah keterima nih kan? Kamu udah keterima SBM PTN. Kamu ikut utul. Iya. Kamu bakal milih UNES atau UGM? Kalau yang di UGM pilihan satu, aku milihnya UGM. Tapi kalau yang lolos di pilihan dua UGM, mungkin aku ambilnya UNES aja gitu. Pilihan dua UGM apa? Sastra. Jauh juga ya? Jauh. Semalam ngapain aja? Preparation buat utul ini? Cuman baca-baca kayak pembahasan gitu. Nggak bisa tidur aku banget. Nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Tidur tinggal merem loh padahal. Nggak bisa aja kayak. Kroky aja gitu. Bingung gitu. Takut. Stasnya nggak boleh, cuman manusia. Manusia. Tadi sempat berangkat pamit orang dua? Iya, sempat. Gimana pesan-pesan orang dua? Selalu berdoa. Serius. kalau bisa lolos juga alhamdulillah disuruh serius gitu disuruh serius ya serius walaupun kamu udah keterima tetap enggak menggampangkan utul ini btw macet banget UGM kalau sumpah mau utul-utul apalagi utulnya tahun ini cuma ada di dua bulan tapi ini sedikit lumayan oke lah Jogja ada macetnya gitu kan kalau dulu jaman ke 2017 utulnya satu hari jadi bener-bener UGM tuh macet semacun macetnya satu hari aja jadi kayak se Jogja itu utul orang-orang luar kota semua ke Jogja dan ada rumor-rumor kalau semua emang utul di Jogja peluangnya lebih gede tapi aku enggak paham ya sama aja ini sebenarnya tergantung kita pintar atau tidak ya aku nggak bilang anak UGM pintar semua cuma ya ya rumor-rumor-rumor itu banyak gitu kini kita ngomongin sedikit flashback beberapa tahun yang lalu gitu kamu preparation buat masuk kampus nih dari tahun keberapa dari kelas berapa kelas 12 ini 12 doang itu soalnya kan aku tuh anak saintec Oh linjur aku linjur tuh baru tahun 2022 ini awal tahun awal tahun gimana tuh cara belajarnya aku ikut bimbel kan Mas jadi kayak oke ke bimbel kelas reguler gitu di rumah juga belajar ya udah kayak gitu sampai sampai sering malam-malam juga harus belajar oke kita udah mau deket nih dulu kamu berarti masuk hukum dari jurusan apa dari aslinya jurusan IPA IPA iya kamu tuh tega ya kamu udah linjur ngambil jatahnya anak sosum terus selanjutnya kamu udah keterima di SBMPTN masih ikut utul kamu nggak merasa kasihan sama orang-orang yang nggak punya kesempatan gitu Pak Naya kasihan Mas tapi pas di SMA itu masuk langsung nggak milih jurusannya langsung dimasukin Oh gitu Iya jadi ya pengennya IPS tapi masuknya IPA jadi menurut kamu belajar tuh yang paling penting apa ya memahami konsep materi konsep materi selain konsep harus punya strategi juga iya strategi juga tujuan tujuan ya biar paling nggak ya kamu belajar tuh ada tujuannya buat apa gitu kalau belajar-belajar doang nggak ada tujuannya ya ilmunya dapat tapi gimana gitu mungkin ini udah masuk di rumpur-rumpur sain teknik ini di kanan kita ini ada fakultas teknik di depan kita itu ada rumah sakit Sardinto itu nyambung ke dokteran kamu di FMIPA kan? iya FMIPA gimana ada pesan-pesan nggak buat temen-temen yang pengen masuk di jurusan yang dia inginkan gitu lebih baik milih jurusannya dulu atau kampusnya dulu atau ada apa pesan buat mereka yang lagi nonton ini? iya jadi pilih aja jurusannya dulu nanti kampus itu menyesuaikan dari diri kamu sendiri kalau dimanapun kampusnya itu kalau kamu punya skill kamu bisa apa ya beradaptasi di situ itu kamu bakal menjadi tetap lebih baik gitu dari orang lain oke ada lagi? ada lagi? belajar belajarnya jangan mepet jangan mepet kamu setahun itu ngerasa cukup atau masih kurang? kurang setengah tahun masa gue? setengah tahun? aku dari kelas belas dari kelas belas? wow jaman dulu nggak kayak gini jaman dulu tuh masih belajar-belajar sendiri pakai buku SBMPTN setelah itu di ketawa satu kelas dulu masih ada ujian nasional kan? iya terus korang pada pokok sucian nasional dan ya akhirnya gitu eh kenapa nggak milih sosum dari dulu? nggak bisa nggak bisa oh nggak bisa? kan udah dimasukin itu tadi, udah dimasukin dari sekolahan nggak milih poh? aku milih loh dulu nggak, punya aku tuh jadi tubal aku tuh milih di apa ya? pertama, jadi seangkatan yang milih IPS memang uang dulu nah aku salah satunya oh kalau punya aku tuh kayak nilai tinggi tuh udah di IPA gitu langsung dimasukin IPA oke kita keluar ya oke kita udah sampai di depan Fakultas Matematika dan Ilmu Ketawan Alam gimana? Naya perasaannya udah sampai lokasi nih siap nggak siap siap nggak siap ya harapan terakhir deh semoga hari ini menjadi hari keberuntungan dan insya Allah menjadi berkah oke semangat 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 coklatnya jangan lupa dimakan biar tetap semangat ya gitu aja jangan lupa like, comment, share, subscribe dan see you see you ok ti passionate bye by by Sub indo by broth3rmax